Peristiwa burung kenari seri 3 pendekar harum jelit 2 Kedok yang terpakai dari kedua orang ini berlainan coraknya Yang bertubuh pendek mengenakan kedok muka orang yang sedang tertawa Lebar dengan mulut terpentang, sementara kedok muka orang yang tinggi sedang mewek-mewek seperti hendak menangis Jadi kedua kedok berlawanan ini, satu tertawa yang lain menangis jelas sekali perbedaan dan warnanya, hijau dan putih Kalau dilihat siang hari tentu amat lucu dan menertawakan Tapi pada malam sunyi di tengah bulan purnama ini kelihatan justru rada seram dan mengiriskan Hembusan angin malam yang kencang menggetar bunyinya jubah panjang yang dipakai kedua orang ini Hembusan angin dingin itu pun menghembus masuk ke dalam kamar Seketika ya uti yang hoa dan lain-lain sama bergidik dan merinding Suaranya tergagap, ke, kedua sahabat itu apakah juga teman baik coh liuh yang bukan sahut oh ti hoa tegas sambil geleng kepala Lalu siapakah kedua orang itu tanya ya uti yang hoa pula dengan mengkirik Terpentang lebar mulut oh ti hoa tertawa lebar Sahutnya, kenapa kau tanya aku malah? Kau ini murid siau limpe yang diagungkan itu sebagai tuan rumah di sini lagi Jikalau di dalam kota kedatangan orang dua yang tak dikenal asal-usulnya Masakah kau tidak tahu karena diumpak? Ya uti yang hoa segera membusungkan dada Segera ia tampil ke depan dengan unjuk sikap gagah sebagai murid siau limpe Tak nyana begitu dia angkat kepala, empat biji matu di luar jendela itu sedingin es setajam pisau sedang menatap kepada dirinya Orang berkedok muka tertawa itu segera tertawa cekikikan Katanya kalem, tak nyana di sini ada murid siau limpe Maaf, kurang hormat, kurang hormat Sembari bicara segera ia membungkuk badan menjemput dua buah batu bata yang masing-masing dijepit di antara kedua jarinya Waktu ucapannya sampai pada kata kurang hormat kedua batu bata itu tiba dua sama rontok berhamburan memenuhi tanah Ternyata hanya sedikit mengerahkan tenaga jarinya saja kedua batu bata itu sudah dijepit hancur berkeping-keping Begitu demonstrasi kekuatan jari-jari si orang berkedok tertawa diperlihatkan Jangan kata ya uti yang hoa sudah pucat dia saking kaget dan ketakutan Sampai pun coh liuh yang dan oh ti hoa ikut terkejut dan kagum Orang berkedok tangis itu segera menjengek dingin Sudah lama ku dengar pukulan dari siau limpe tiada bandingan di seluruh kolong langit Sudikah sahabat ini keluar memberi beberapa jurus suara itu seperti meringkik tangis mirip benar dengan suara seorang banci Napas yang tiang hoa tersengal tanpa sebab sahutnya tergagap Aku, Cai He, tak sempat berbicara lagi tiba-tiba badannya roboh menindih Tio Toa He Ternyata kedua lututnya lemas dan tak kuat berdiri lagi Sekilas mau kian kong melirik kepada oh ti hoa Mendadak dia membesarkan nyali berkata dengan keras Kawan di luar itu aliran dari mana? Memangnya kau tidak tahu siapa yang tinggal di sini siapa? Dia tanya orang berkedok tangis dingin Sebaliknya, orang berkedok tawa itu berkakakan Paling hanya kaum keroco yang suka main gerta dan suka mulut besar belaka Merah muka mao kian kong Katanya, mulut sahabat ini sukalah berbicara sedikit bersih Tahukah kau oh ti hoa Coh liuh yang maling romantis yang menggetar dunia perselatan sama berada di sini Orang berkedok tangis itu berkata Memangnya hari ini kami hendak mencari oh tai hiap dan coh liuh yang Siapapun dia asal teman baik kedua orang ini Terhitung menjadi tujuan kita pula Bagi mereka yang tidak bersangkut paut dengan kedua orang ini Lekas menyingkir ke samping Sembari bicara telapak tangannya mengelus batang pohon Begitu habis kata-katanya Daun-daun pelamboyan di pucuk pohon tiba Tiba sederas hujan sama runtuh berjatuhan Maka orang-orang yang berkerungun di dalam rumah itu Seperti digiring dengan cambuk beramai-ramai Lari ke samping menjauh oh ti hoa dan coh liuh yang Tinggal mereka berdua yang tetap berdiri di tengah ruangan Mao kian kong segera unjuk tawa dipaksakan katanya Kami memangnya tiada hubungan apa-apa dengan coh liuh yang Malah kenal pun belum Pernah, benar tidak orang-orang lain segera unjuk tawa dipaksakan juga Dan menanggapi Hak kekatnya memang tidak kenal Siapakah si coh liuh yang itu Orang berkedok tangis menjengek lebih dingin Betul-betul kawanan kunyukur caci Orang berkedok tawa berkata Kalau demikian kalian dua orang silahkan keluar Oh ti hoa tiba-tiba maju ke depan mao kian kong Katanya cengar-cengir Mau toa piausu Persahabatan kami selama beberapa tahun ini Kenapa kau tak ikut membantu kesulitanku Memutih bibir mao kian kong Matanya pun mendelik ketakutan Katanya gemetar Kau, siapa kau hak kekatnya Aku tidak kenal kau Mana boleh kau memfitnah orang Oh ti hoa terpingkal-pingkal katanya Kalau kau tidak kenal aku Baiklah silahkan kau minum secawan arak ini Pelan-pelan dia angkat secawan arak tinggi-tinggi Terus dituang pelan-pelan di atas kepala mao kian kong Saking kaget dan ketakutan setengah mati Mao kian kong sudah berdiri Kaku mematung Menyingkir pun tidak berani Oh ti hoa gelak-gelak sambil membuang cawannya Katanya, agaknya perlu kau mengganti nama Dengan sebutan kunyuk berdebah Di tengah gelak tawanya Tiba-tiba badannya sudah melesat keluar jendela Dua bayangan orang di luar itu pun Serempak berkelebar terbang jauh ke belakang Tau-tau hingga di atas pagar tembok Terus berkelebar sekali gali lenyap Di telan kegelapan di luar sana Betapa tinggi dan hebat Kepandayan gintangnya sungguh amat mengejutkan Akan tetapi ilmu gintang Oh ti hoa apalagi coh liuh yang dibandingkan Siapapun takkan lebih asor Namun melihat lawan begitu tinggi dan amat liai Sedikitpun mereka tidak berani tak kabur Mereka terbang melesat jajar berendeng aduk undak Dari kejauhan menguntit kedua bayangan itu Dalam waktu dekat sengaja mereka tidak berani mengejar terlalu dekat Sekilas oh ti hoa melirik pada coh liuh yang Katanya tertawa getir Agaknya musuhmu yang lihai-lihai tak sedikit jumlahnya Memangnya kedua orang di depan itu bukan musuhmu Oh ti hoa melengat katanya Hakikatnya melihat pun aku belum pernah orang macam apa Sebenarnya kedua orang ini aku juga belum pernah melihat mereka Coba kau pikir-pikir kedua orang ini pasti mencari kau Musuh-musuh ku tiada satupun yang membekal kepandayan setinggi mereka Hanya satu saja kuwi On Raja Setan Honbui tapi tiga tahun yang lalu Ia pun sudah menjadi setan asli Aku sendiri pun tak habis pikir kapan pernah musuh setangguh mereka ini Masakan dari gerak-gerik dan langkah ilmu silat mereka Kau tidak bisa membedakan siapa mereka? Tidak banyak tokoh-tokoh seliai mereka ini dalam kalangan Kengo pukulan tangan kedua orang ini Sama dilandasi kekuatan lunak Seperti Kim Si Hyang Siang pukulan kapas benang emas dari aliran kamcong Akan tetapi yang benar-benar dapat meyakinkan Kim Si Hyang Siang Sampai tingkat setara fitu Selama tiga puluhan tahun mendatang ini Tidak lain hanya Put Siang Hek seorang saja Tapi Put Siang Hek hanya punya sebuah tangan Mana mungkin menjadi dua orang aku tahu mereka jelas Tak mungkin Put Siang Hek adanya Oleh karena itu aku tak habis pikir siapakah gerangan kedua orang ini Perduli siapa kedua orang ini Gelagatnya malam ini kita harus bertanding adu jiwa Semula ku kira sepulang ke kampung halaman Boleh kita mengecap hidup tenteram dan damai Siapanya anak baru di tengah jalan sudah kebentur kesulitan Dan begini, tahu begini, aku lebih suka ikut pipop kongcu kembali ke negeri kuawi Je hidup di sanjung dan berkelebihan di sana Mulut mereka bicara Namun gerak-gerik mereka tidak menjadi kenor Kerenanya, gerakan kedua orang di depan pun tidak menjadi lambat Betapa kuat pernapasan mereka Kiranya tidak lebih asor dari mereka Jalan yang mereka tempuh semakin belukar Naik turun tidak menentu Masuk hutan melompati jurang Akhirnya mereka tiba pada suatu tempat Di mana banyak terdapat kunang-kunang sedang berterbangan di malam hari Kiranya tanpa disadari mereka telah tiba di tanah pekuburan Oh Tihua mengerut kening Katanya, kembali tiba di tanah pekuburan Kenapa setiap kali ada orang yang menantang berkelahi sama aku Selalu mencari tanah pekuburan sebagai gelanggang pertumpahan Chohliuhi yang tertawa Katanya, jikalau ingin ajak kau minum arat Sudah tentu akan bawa kau ke rumah makan Tapi sekarang gak merenggut jiwamu Sudah tentu membawamu ke tanah pekuburan Supaya lebih gampang membereskan mayatnya Kebetulan hembusan angin malam yang rada santar menghembus Datang dari depan kunang-kunang sama serabutan menyampok muka mereka Di sini bulan purna masraya memancarkan cahayanya yang redup Cahaya yang redup remang-remang menyinari tanah pekuburan yang serba seram Sunyi dan semak belukar seperti ini Dari kejauhan sering terdengar lolong serigala lagi Suaranya yang melengking tinggi dan tajam laksana pekek setan yang penasaran Namun rasanya lebih jelek dan lebih seram kedengarannya dari setan nangis Lama-kelamaan Oh Ti Hoa merasa kulit mukanya kaku kejang tak bisa tertawa lagi Kedua orang seragam hitam itu sementara mana sudah berhenti di tengah-tengah tanah pekuburan ini Dengan dingin mereka mengawasi kedatangan Choh Liu Hiang berdua Choh Liu Hiang dan Oh Ti Hoa memperlambat langkahnya Langkah demi langkah dengan kewaspadaan mereka maju mendekat Tampak di depan kuburan-kuburan yang berjajar dan bersusun-susun itu sudah ditata empat peti mati kecil Di atas peti mati kecil ini dilambari tikar dari rumput Orang berkedok muka tangi sulur tangannya menudin peti-peti mati di depannya dan berkata Silahkan Oh Ti Hoa mengelus elus hidung katanya tertawa Jikalau peti mati ini dipersiapkan untuk aku Rasanya terlalu kecil Orang berkedok muka tertawa terkekeh-kekeh Katanya, jikalau badanmu dipotong menjadi dua Bukankah tepat dan pas meniru suara tawa orang Oh Ti Hoa pun terkekeh-kekeh Ujarnya Potongan badanmu kira-kira sebanding dengan aku untuk memasukkan badanmu peti ini pun pas dan tepat Orang berkedok muka tangis itu ternyata menudin pula ke arah peti mati yang lain Silahkan Oh Ti Hoa tertawar yang Serunya Tak heran usaha toko peti mati belakangan ini cukup laris Kiranya ada orang menggunakan peti mati sebagai tempat duduk Melihat Coh Liuhi yang sudah duduk Terpaksa dia pun duduk ke tempat yang ditunjuk Empat orang masing-masing menduduki empat peti mati Satu sama lain berhadapan Duduk di tengah tanah pekuburan Coh Liuhi yang tersenyum mewah Katanya Entah siapakah nama besar kalian berdua? Sebetulnya apakah tujuan kalian memancing kami kemari? Apakah sebelum kami pernah bermusuhan beruntun dia ajukan tiga pertanyaan Namun satu pun tidak dijawab Orang berkedok muka tangis mendadak malah mengulap tangan Memberi tanda dan memberi perintah Siapkan hidangan Oh Ti Hoa melengak Katanya tertawa geli Jadi kalian undang kami hendak menjamu makam minum di sini Orang berkedok muka tangis itu berkata Cuma harus disayangkan di tempat seperti ini Tiada hidangan lezat apa-apa yang patut kusuguhkan kepada kalian Baru habis kata-katanya Dari balik kuburan bersusun di belakang sana muncul dua orang Kedua orang ini pun mengenakan jubah panjang warna hitam Mukanya pun mengenakan kedok yang serba aneh dan lucu Kedua orang ini mendatangi sambil menggotong sebuah peti mati Namun peti mati yang ini jauh lebih besar Kedua orang baju hitam itu terus maju dan menggotong peti mati besar ini di tengah-tengah hantara Mereka berempat Setelah meletakkan di tanah Berputar kedua orang ini membungkuk memberi hormat terus mengundurkan diri ke tempat datangnya semula Seolah-olah mereka memang keluar masuk dari dalam kuburan Orang berkedok muka tertawa kembali ulurkan tangannya sambil berkata Mari silahkan, silahkan silahkan apa tanya Oh Tihol Aheran Silahkan makan Orang kedok muka tangis pula yang menjawab Sekilas Oh Tihol Aheran Tertegun, tiba-tiba ia tertawa keras Apa kalian hendak undang aku kemari menggasak makanan orang mati dingin Suara orang berkedok tangis itu Setiba di tempat ini makan Apa kalau tidak makan mayat Orang Oh Tihol Aheran Melenggong serunya terloloh-loloh Ha, ha, aneh, lucu dan menyenangkan Sungguh amat menyenangkan Suara tawanya tiba-tiba terputus Dilihatnya orang berkedok muka tangis sudah ulurkan tangannya ke dalam peti mati Peletak jari-jarinya seperti memutus semacam entah barang apa Di waktu tangan orang ditarik keluar tahu-tahu jari-jarinya sudah memegangi sebuah pangkal lengan tangan yang berlepotan darah Sedikit menyingkap kedok mukanya ke atas keras dengan lahap dia grogoti lengan berdarah daging mentah itu Serunya tertawa senang Silahkan, silahkan, silahkan Orang ini mampus belum lama Dagingnya masih segar dan lezat Sembari tertawa dan bicara Mulutnya kecap-kecap dengan nikmatnya Darah segar mengalir keluar dari ujung mulutnya dan membasai dagunya Sungguh kaget dan mualoh T. Hoa dibuatnya Teriaknya gusar Sebetulnya kalian, tak nyana baru beberapa patah serunya Dilihatnya Chow Liu yang juga ulurkan tangan masuk ke dalam peti mati Letak tahu-tahu dia pun menjemput sembarang lengan tangan yang berlepotan darah pula Disusul kres dengan lahapnya dia pun gigit daging lengan tangan itu Seperti menggerogoti paha ayam Darah segar pun mengalir dari ujung mulut berketes-ketes jatuh ke tanah Merinding dan berdiri bulu Roma Oh T. Hoa melihat adegan seram dan serba kejam ini Seperti manusia purba yang masih hidup secara primitif saja Gegares daging manusia yang mentah Keruan dia berjingkrak gusar Bentaknya, Chow Liu yang sejak kapan kau pun belajar makan daging manusia yang mentah Begitu Chow Liu yang tertawa, katanya, daging manusia ini memang segar dan lezat Rasanya luar biasa nikmatnya Mari kau boleh mencicipi sekerat saja Kaget dan gusar bukan kepalang Oh T. Hoa dibuatnya Di saat dia kehabisan Akal tak tahu apa yang dia harus lakukan Kedua orang berkedok itu mendadak terbahak-bahak Orang berkedok muka tertawa cekikikan geli Ujarnya Memang sejak mula aku sudah tahu kami takkan bisa mengelap dobi metu Chow Liu yang si maling romantis Di tengah gelap tawa mereka Tiba-tiba di empat penjuru muncul puluhan lampu lampion yang terang benderang Sehingga tanah pekuburan ini diterangi seperti siang hari Baru sekarang Oh T. Hoa yang berdiri melongo melihat jelas Bahwa lengan tangan yang berlepotan darah itu adalah sekerat tebu yang dibuat sedemikian rupa Lalu dilumuri kuah kental yang terbuat dari gula merah Di dalam kegelapan tanah pekuburan yang serba seram ini Di bawah pancaran sinar bulan yang redup remang-remang Walau berhasil mengelap dobi pandangan Oh T. Hoa Toh tak berhasil menipu Chow Liu yang Mulut Oh T. Hoa melongo dan melelet lidah Sekuatnya dia menggosok-gosok hidung Katanya, ini sebetulnya apa sih yang sedang kalian lakukan Orang berkedok muka tertawa Segera menanggalkan kedok mukanya sambil tertawa Siow tememang punya pikiran yang muluk-muluk dan rada brutal Semoga Oh Heng suka memaafkannya Orang ini masih muda belia Beralis tebal bermata tajam bening Ternyata bukan lain adalah kenalan barunya Lidi Oh Heng Sudah tentu orang yang mengenakan kedok muka tangis itu Bukan lain adalah Liu Bubi Kembali Oh T. Hoa berjingkrak Serunya tertawa besar Ha, ha, sungguh menyenangkan Selama hidupku belum pernah kutemui kejadian yang Menyenangkan seperti ini Kalian berdua memang pandai Mengada ada Liu Bubi tersenyum lebar Katanya, aku tahu kalian pasti akan dibikin repot oleh kawanan tamu yang tak diundang itu sampai tak bisa meloloskan diri Maka terpaksa kami mencari akal seperti ini sekaligus untuk menyenangkan hati dan menghibur lara bagus Bicara kalian ini memang tiada bandingannya di kolong langit Kecuali kau, mungkin sukar dicari orang kedua yang bisa menemukan kawanan sebagus ini Oh T. Hoa memujinya Lidi Oh Heng tertawa ujarnya Tapi betapapun cermat dan teliti kawanan kerjanya T. Hoa tetap tak berhasil mengelabdobi ketajaman Matu Cho Heng Memangnya matanya tumbuh berlipat ganda tajamnya Tapi aku tidak jelas dan pingin punya Matu seperti dia Karena keadaan itu bakal mempersempit diri dan tak bisa seri yang seperti aku ini Di dalam peti mati itu bukan saja terdapat tebu istimewa Ada pula jeruk, manggis mangka dan mangga Sudah tentu hidangan buah-buahan yang segar-segar ini merupakan hidangan baru yang amat mencocoki selera mereka setelah perut biasanya dijejal daging dan arak melulu Apalagi meski buah-buahan ini bukan makanan yang mahal Tetapi di tanah pekuburan seperti ini pada musim rontok pula sudah tentu rasanya jauh lebih menyenangkan daripada hidangan tapak piruang atau lidah burung Dari sini dapatlah dinilai, bukan saja cuan rumah amat prihatin dan pintar meladani tamunya Jelas sekali orangnya pun tak segan-segan mengeduh kantong untuk menyediakan makanan yang tidak mungkin bisa didapatkan tidak pada musimnya Angkat cawan araknya, Oh Tihoa tertawa, katanya Selama hidupku meski tidak sedikit perbuatan brutalku, tapi duduk di atas peti mati di tanah pekuburan Minum arak benar-benar merupakan kejadian pertama kali segede ini usiaku Segera Li Giokhan bertanya, apakah Oh Heng merasa kurang senang kurang senang? Malahan aku merasa amat riang dibanding dengan tempat ini Kamar-kamar di hotel itu boleh dikata lebih sumpek dan gerah daripada berada di dalam peti mati sekecil ini Dibanding kalian suami istri, kawanan Piao Su yang menyebarkan itu, seperti rombongan mayat hidup melulu Liu Bubi tertawa geli katanya, walau waktu itu aku mengenakan kedok orang menangis Namun mendengarkan merubah nama julukan si kepala gundul itu, hampir saja aku tertawa geli Oh Tihoa mengucek-ucek hidung, katanya, kalau tahu banyolanku bakal terdengar kalian Tentu aku tak berani mengeluarkan kata-kataku ini Coh Liu Hi yang tiba-tiba bersuara, kaum Kang O sama tahu Di dalam bulim pada zaman ini terdapat tiga keluarga besar persilatan Ketenaran dan kebesaran ketiga keluarga besar ini tidak lebih asor dari tiga pang besar dan catpe atau tujuh partai Dan lagi setiap keluarga dari ketiga keluarga besar persilatan Masing-masing mewariskan ilmu silat ajaran leluhurnya turun-temurun merupakan tradisi keluarga Tingkat kepandaian silatnya cukup setimpal dijajarkan dengan Lohon Sien Kun dari Syao Limpi dan setanding dengan Liang Gityam Hoat dari Butong Pei Cuma para anak didik dan keturunan dari ketiga keluarga besar persilatan ini masing-masing amat memasuki dan terkekang oleh undang-undang keluarga Maka jarang sekali mereka mondar-mandir di kalangan Kang O, di luar dugaan mendadak Coh Liu Hi yang mengobrol tentang situasi dunia persilatan pada zaman itu Orang lain tadi kemek-kemek tak tahu bagaimana harus ikut bicara, terpaksa mereka tinggal dia mendengarkan urayanya lebih lanjut Puluhan tahun belakangan ini, Coh Liu Hi yang meneruskan urayanya, tunas-tunas muda yang berbakat dari masing-masing anak didik ketiga keluarga besar persilatan ini saling bermunculan Dan walau mereka jarang di Kang O, namun Bang Umpama seekor naga setiap kali menampakkan diri, pasti ada-ada saja yang dilakukan Dan pasti menggemparkan seluruh dunia Umpamanya, tak tahan Oh Ti Hoa segera menyeletuk Umpamanya, Lam Kiong Ping dari Lam Kiong Sikih dulu pernah di dalam satu malam saja menyapu bersih 18 pangkalan berandal dari puncak Tai Heng San Yang Malang melintang selama empat puluhan tahun di dunia persilatan disapunya habis ke akar-akarnya dan lenyap dari permukaan bumi Coh Liu Hi yang tersenyum, katanya, itu kejadian lima puluhan tahun yang lalu Sudah Lam Kiong Konju yang muda belia dan gagah itu, sepuluh tahun yang lalu sudah berpulang ke tanah asalnya Habarnya menjadi dewa dua tiga puluh tahun, dua tiga puluh tahun mendatang, Oh Ti Hoa kembali menyela Peristiwa besar yang menggetarkan bulim adalah peristiwa Hang Cui San Cheng yang dipimpin oleh Li Bo An Hu Lo Chiang Pua Beliau mengundang 31 ahli pedang yang ternama di seluruh dunia berkumpul di puncak datar di Kiam Ti Telaga Pedang Di mana mereka minum teh mendemonstrasikan ilmu pedang, dan Li Lo Chiang Pua dengan sebatang pedang Koh Mu Yang Kiam Yang mempunyai 9x981 jurus, mengalahkan ketiga satu ahli-ahli pedang itu, sehingga mereka tunduk lahir batin Beliau diangkat sebagai tokoh pedang nomor satu di seluruh jagad Benar, ujar Koh Liu Yang menepuk tangan, akan tetapi ilmu silat dari keluarga besar persilatan ini masing-masing mempunyai kebolehan dan kebagusannya sendiri-sendiri Tapi 30 tahun belakangan ini, Yong Cui San Cheng yang berada di Hei Yang San yang terletak di Koh Sohin sebagai pepuncak dari kebesarannya Sampai di sini dia tersenyum pula, mendadak dia berpaling kepada Li Diok Ham, katanya tetap tersenyum lebar Li Heng masih muda dan gagah, betapa tinggi kepandaian silatmu jarang terlihat ada tandingannya di kalangan Kang Ngong Kalau dogaan Chai Ha tidak meleset tentulahkah salah satu anak didik dari Yong Cui San Cheng itu, sungguh harus disesalkan, sahut Li Diok Heng Siaw te tidak belajar dengan tekun dalam bidang ilmu silat, sehingga merendahkan derajat ketenaran keluarga yang sudah dijunjung tinggi sejak puluhan tahun yang lalu Li Heng terlalu merendah, entah pernah apa Li Heng dengan Li Koan Hu, Li Lo Chiampu beliau adalah ayahku, sahut Li Diok Ham dengan hormat dan hikmat Sejak tadi Oh Ti Hoa sudah mendengarkan dengan matel, terbelalak dan alis tegak, tak tahan segera dia bersorak sambil tepuk tangan Tak heran kalian suami istri begini hebat, begini jempolan, anak didik keluarga besar kaum persilatan memang lain daripada yang lain Li Diok Ham tertawa, ujarnya, patah tumbuh hilang berganti, selama puluhan tahun ini generasi muda saling bermunculan di seluruh pelosok dunia Jadi bukan melulu Yong Cui San Chong saja yang tetap di puncak ketenarannya, dan lagi kebesaran kita sudah mulai pudar dan tersapu oleh ketidakbecusan dari generasi muda seperti tingkatanku ini Sampai pun ayah kini tidak berani mengagulkan diri lagi sebagai jago pedang nomor satu di seluruh jagad Tanpa menunggu Oh Ti Hoa dan Chow Liu yang buka suara, segera dia menambahkan, para tokoh Tokoh ahli pedang yang dulu ikut menjajau kepandayan pedang di Gardu Teh di pesisir Kiam Ti itu, kini sudah banyak yang sudah meninggal dunia Akan tetapi ahli-ahli pedang dari generasi muda yang muncul di Keng Hoa belakangan ini banyak yang jauh lebih unggul daripada para Chiampo yang terdahulu Menurut penilaian ayahku, tokoh-tokoh ternama pada zaman ini, kami hanya menilai dalam bidang ilmu pedangnya saja Terhitung Siai Jantai Hiap sebagai jago nomor satu di seluruh muka bumi ini Chow Liu Hiang segera menanggapi, itu hanya pujian lilo Chiampo kepada generasi muda yang berbakat saja Chai Hei memang pernah dengar katanya ilmu pedang Siai Jiu hebat luar biasa dan seperti mainan selapan belaka dan pak kentara Berapa gerak bentuknya tapi berbicara soal pengalaman dan kematangan latihannya, dibanding lilo Chiampo Tak perlu disangsikan lagi masih jauh sekali jaraknya Kenapa liheng terlalu merendah Oh Ti Hoa tertawa, selanya, tidak salah rendah hati memang watak seorang yang berbudiluhur Tapi kalau terlalu berkelebihan malah kebalikannya pura-pura belaka Ligi Yok Ham menarik napas panjang, katanya, ada hal-hal yang tidak kalian ketahui beberapa tahun yang lalu Secara tak terduga ayah mendadak terserang semacam penyakit aneh yang tak dapat disembuhkan lagi Sampai sekarang masih tetap rebah di atas pembaringan juga sudah 10 tahun tak pernah pegang pedang lagi Chow Liu Hiang dan Oh Ti Hoa sama-sama tertegun, mereka tak tahu kira bagaimana harus menghibur dan menghela napas gegetun belaka Sesaat kemudian Ligi Yok Ham malah berseritawa pula, katanya, melulu dinilai dari ilmu sebagai jagoannya Tapi kalau bicara soal kecerdikan, ilmu silat, pengalaman menghadapi musuh dan mengalahkannya, di kolong langit ini Siapa pula yang bisa menandingi Chow Liu Hiang Oh Ti Hoa terloroh-loroh, meski dia cukup baik Tapi jangan kau mengagulkan dia terlalu tinggi yang jelas dia tidak sungkan dan rendah hati seperti kau Bicara apa peristiwa besar belakangan ini yang menggemparkan Bu Lim Tentunya harus diakui hanya Chow Liu Hiang pula yang harus dinobatkan ke tempat teratas dalam usahanya menumpas intrik antara Lam Tiang Ling dan Biao Cheng Bu Hoa Sekaligus menolong dan menegakkan kembali nama baik Siow Lin Ti dan Ki Pang, Chow Liu Hiang tertawa-tawa, katanya, itu hanya kejadian kecil saja, kenapa harus dibuat pujian Kau pun tidak usah sungkan-sungkan selah Oh Ti Hoa, kalau peristiwa itu kejadian kecil Lain peristiwa yang bagaimana baru boleh terhitung kejadian besar Liu Bubi mendadak tertawa Timruhnya, kalau dinilai kecerdikan, ilmu silat dan pengalaman menghadapi musuh serta mengalahkannya Sudah jelas tiada orang yang mampu menandingi Chow Liu Hiang Tapi kalau bicara keluhuran jiwa, kelapangan dada serta wataknya suka bebas merdeka Memangnya siapa pula yang bisa dibandingkan Hoa Oh Hiap atau kupu-kupu kembang Oh Ti Hoa Oh Tai Hiap tepat sekali ucapan ini, seru Oh Ti Hoa tertawa lebar Kalau dibanding minum arak memang tiada orang yang betul-betul bisa dibandingkan dengan aku Benar ujar Chow Liu Hiang pula, di kolong langit ini Memang tiada orang yang dapat mabuk lebih cepat daripada kau Oh Ti Hoa berjingkrak berdiri sambil berkau-kau Bocah keparat, berani kau ugal-ugalan di hadapan seorang ahli Akan datang suatu ketika, akan kuadu kekuatan dengan kau Coba saja buktikan siapa yang roboh lebih dulu Ugal-ugalan di depan seorang ahli Ujar Liu Bubi tersenyum manis Kata-kata yang tepat sekali Jauh lebih mengasyikan daripada permainan badut di dalam panggung sandiwara Kecuali setan arak seperti dia ini Siapapun takkan sudi mengeluarkan kata-kata seperti itu Itulah yang dikatakan tiga patah kata tidak lepas dari kepintarannya Demikian Chow Liu Hiang mengolok-ngolok Kalian benar-benar sahabat baik yang berjiwa besar dan luar budi Kata Li Giokhen Siaw terdapat berkenalan dengan kalian Sungguh merupakan rejeki yang tiada taranya bagi kami Ingin rasanya kami bila berkumpul lebih lama lagi Liu Bubi menambahkan Oleh karena itu sungguh besar harapan kami untuk mengundang kalian Untuk bertamu sepuluh hari di Yongcun San Cheng Sumber air di sana merupakan salah satu dari tiga sumber air abadi yang terkenal di seluruh dunia Bukan saja nikmat untuk menyeduh teh Buat bikin arak pun tak kalah enaknya Seketika bersinar biji mat Chow Ti Ho A Katanya menepuk paha Sudah lama ku dengar Yongcun San Cheng dibangun membelakangi gunung menghadap ke air Sejak lama ingin rasanya aku bertamasya ke tempatan indah permai itu Sekaligus untuk berkenalan dengan jago pedang nomor satu di seluruh jagad ini Diliriknya Chow Liu Hiang sebentar Lalu menambahkan dengan menghela nafas Namun sayang aku harus temani dia pergi mencari beberapa orang lagi Chow Liu Hiang segera menambahkan Betapa Chaiha tidak ingin memberi Sembah hormat kepada Lilo Chiam Pual Cuma tugas berat melibat diri Kali ini belum bisa ke sana Untunglah hari masih panjang Kelak aku pasti mencari kesempatan Bergerak kerlingan metaliububi katanya Sungguh harus disesalkan Dalam rumah kami ada beberapa orang yang ingin benar berhadapan dengan Chow Liu Hiang Oh Chow Liu Hiang bersuara heran bertanya-tanya Kau tak perlu tanya Tim Brungoh Tihua Yang mau bertemu dengan kau tentu gadis berusia tujuh belasan Persoalan apapun tidak tahu Entah dari mana mereka pernah dengar segala julukan muluk Seperti maling romantis meninggalkan bebawan wangi Pemuda tampan di antara gerombolan bajingan segala Maka mereka yakin kau pasti seorang laki-laki yang luar biasa Li Heng, coba katakan benar tidak Liu Bubi Cikiki Kang Geli Katanya, mereka memang gadis-gadis perawan yang baru saja mekar Tapi jikalau kau katakan mereka tak tahu urusan Salah besar ucapanmu Oh Ganti Oh Tihua bersuara heran Beberapa nona itu bukan saja pandai ilmu silat Pintar menulis dan ahli seni lukis dan sastra Pintar dan cantik-cantik Malah satu di antaranya seorang jenius yang pernah mengikuti ujian pemerintah Dan mendapat anugerah tinggi dari ilmu sastra Oh! Siapakah namanya Liu Bubi tertawa-tawar Sahuknya, namanya Soh Yong Yang XXX cuaca cerah, hawa segar Tiga buah kereta yang dipajang indah dan megah tengah berlari di jalan raya yang dipagari petohonan rindang Kereta terdepan kelihatannya kosong tanpa muatan seorang pun Namun kereta ini tanpa kuda Sebaliknya ditarik enam laki-laki yang berbadan tegap tinggi dan kekar Sinar mati mereka berkilat-kilat Sekilas pandang orang akan tahu bahwa keenam orang ini adalah ahli silat yang berkepandaian tinggi Namun mereka terima diperbudak Maka dapatlah dibayangkan bagaimana majikan mereka Tentulah seorang tokoh bulim yang amat kosin Kereta terbelakang, sering terdengar suara cekikikan genit seorang perempuan semerduki cawan burung kenari Sayang jendela kereta tertutup rapat Siapapun takkan bisa melihat atau tahu mukah si penunggang kereta Kereta yang di tengah sebaliknya lebih besar dan lebar Keadaannya pun paling mewah Jendela kereta terpentang lebar Namun kerai menjuntai turun Dari balik kerai itu sering terdengar gelak tawar yang gembira Gelak tawar gembira yang keluar dari mulut Choh Liu Hiang dan Oh Ti Hoa Mendengar Soh Yong yang berada di Yang Cui San Chang Masakah mereka tidak sudi ikut Li Giok Ham pulang ke sana? Memang kereta ini tidak dibuat sebagus kereta kipinjan itu Tapi kereta ini lebih luas dan lebar Lebih nyaman dan segar Membuat orang tak merasa lebih meski menempuh perjalanan jauh Bukan hanya sekali saja Choh Liu Hiang bertanya-tanya Ker bagaimana yang ji bertiga bisa tahu-tahu berada di Yang Cui San Chang? Liu Bubi selalu menjawab dengan tertawa Sekarang terpaksa aku harus jual mahal Yang terang setelah kau bertemu dengan nona soh kau akan jelas duduknya perkara Berhari-hari lamanya mereka kembali ke Tionggoan lalu lintas jalan raya semakin banyak Orang pun lebih banyak hilir mudik Melihat ketiga buah kereta ini Sudah tentu tiada satupun yang tidak memperhatikan Hari itu mereka sampai di Kai Hong Hari sudah maghrib Terpaksa rombongan mereka masuk kota dan mencari penginapan Setelah makan malam dan menenggak arak habis beberapa cawan arak Semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk istirahat Hanya Oh Ti Hoa menuruti kebiasaannya Dia tetap duduk di kamar Choh Liu Hiang tidak mau kembali ke kamarnya sendiri Masih segar dalam ingatan Choh Liu Hiang akan kejadian masa lalu Yang penuh bahaya dan serba misterius yang menimpa dirinya di kota ini Sehingga pikirannya berkecamuk dan tidak bisa tidur Maka kebetulan juga kehadiran Oh Ti Hoa di kamarnya Pandanganmu memang jitu Kata Oh Ti Hoa Li Giok Han suami istri memang pandai menggunakan Kim Si Bian Chiang Puisan Hek biasanya tidak punya murid Namun beliau sahabat kental li kean bulaksana saudara sepupu Bukan mustahil bila dia menurunkan keahliannya kepada anak sahabatnya Choh Liu Hiang menghela napas panjang yang berada di luar dugaan Jagokosen nomor satu pada masa lalu Kini sudah jadi orang tanpa daksa Para bulim Chiang Puah satu persatu sudah menemui ajalnya Sungguh harus dibuat sayang dan mengenaskan Untungnya dia masih punya seorang putra sebaik itu 9x981 jurus linghang kiam ditambah Kim Si Biao Chiang Memangnya Yong Cui San Cheng kuatir tidak bisa diperkembang Luaskan menurut pandanganku Kepandaian silat Liu Bubi bukan saja lebih tinggi dari suaminya Terutama ilmu ginkangnya terang lebih tinggi Habarnya kepandaian silat dari ketiga keluarga besar persilatan khusus Diturunkan kepada menantu tanpa diteruskan kepada anak gadisnya Jikalau dia sudah menjadi menantu Li Koan Hu Sudah tentu ilmu silatnya tidak lemah Umpama kata benar dia menikah dan masuk ke dalam keluarga Li Yang terang tak akan lebih lama dari 10 tahun Sementara anak didik dari ketiga keluarga besar persilatan Sejak umur 3 atau 5 sudah mulai diajarkan ilmu silat Kukira Li Giokham tidak menyimpang dari kebiasaan ini Benar, kulihat sedikitnya dia sudah 10 tahun belajar dengan tekun Kalau demikian maka tidak pantas Bila kepandaian Liu Bubi justru lebih tinggi dari suaminya Kecuali asal-usul keluarganya pun dari kau persilatan Tapi seluruh dunia ini Berapa banyak tokoh-tokoh silat yang bisa mendidik muridnya Jauh lebih jempolan dari murid didik Li Koa Wu Oh Ti Hoa mengerut kening Tanyanya, memangnya kau mulai curiga akan asal-usulnya Beberapa kali aku ingin menanyakan asal-usul perguruannya Selalu dia menyimpang ke lain persoalan Dari sini aku mendapat kesimpulan Jelas dia pasti bukan anak murid dari empat pang besar Tujuh partai tak habis ku pikir di dalam bulim Kapan pernah ada tokoh silat kosen dari tingkatan tua yang punya nama si Liu Bagaimana juga, pendek kata kau tidak akan mencurigai bahwa menantu Li Koan Wu ini adalah si burung kenari itu Dan lagi umpama kata benar dia Adalah burung kenari memangnya mau apa? Burung kenari pernah menanam budi kepada kita Tiada punya ganjelan hati tidak bermusuhan Malah jiwaku ini pun pernah ditolong Jika bertemu burung kenari Aku hanya akan berterima kasih kepadanya Coh Liu Hiang hanya menyeringai tawa saja tak bersuara lagi Pada saat itulah Suara teriakan-teriakan berkumandang dari kamar sebelah Oh Ti Hoa mengerut alis Katanya tertawa Suami istri yang begitu akrab dan kasih sayang Apakah juga sering perang mulut terdengar suara jeritan semakin keras melengking Dan lagi kedengarannya teramat menderita dan kesakitan Terang itulah suara li bubi Maka tanpa ayam mulut bicara Secepat kilat Oh Ti Hoa sudah menerjang keluar Terpaksa Coh Liu Hiang ikut memburu keluar Tampak pekarangan sunyi senyap Para pelayan dan kacung-kacung yang mengikuti perjalanan suami istri Tiada seorang pun yang nampak keluar untuk menjenguk keadaan majikan mereka Jikalau mereka tidak tuli Pasti mereka sudah mendengar suara keluh kesakitan yang melengking di malam gelap dan sunyi ini Tapi kenapa tiada satu pun di antara mereka yang keluar Apa mereka sudah biasa mendengar jerit kesakitan seperti ini? Sinar pelita masih kelihatan menyala dari kamar Liu Bubi Terdengar suara Liu Bubi sedang merintih-rintih kesakitan Kau bunuh aku saja Bunuh aku saja berubah air muka Oh Ti Hoa Baru saja ia hendak menerjang masuk Didengarnya pula suara Li Giokhen sedang membujuk Tahanlah sebentar Tahan sebentar Jangan kau ribut membangunkan orang lain Suara Liu Bubi serak merintih Aku tidak tahan lagi Daripada tersiksa seperti ini Lebih baik mampu saja Baru saja Oh Ti Hoa tahu bahwa kedua suami istri ini bukan sedang perang mulut Tak tahan dia berkata Mungkin mendadak dia terserang penyakit Choh Liu Hi yang lebih prihatin Sahuknya Rasa sakit ini kukira bukan kumat mendadak Pastilah penyakit lama yang sudah mengeram di badannya Dan lagi memang sering kumat dalam jangka waktu tertentu Oleh karena itu sampai kaum hamba pun sudah biasa mendengar keributan ini Kalau tidak mana mungkin mereka tetap sembunyi di dalam kamar masing-masing saja Begitu penyakit itu kumat rasa sakitnya tentu amat menyiksa Kalau tidak orang seperti Liu Bubi pasti tak nanti menjerit-jerit dan merintih-rintih Entah penyakit apa yang menghinggapi dirinya Kelihatan keadaannya segar bugar seperti orang lain Tak nyana begitu kumat ternyata begitu menyiksa dan menakutkan Kulihat mungkin bukan terjangkit suatu penyakit apa-apa Tapi terkena semacam racun apa yang amat liai Racun-racun berubah rona muka Oh Ti Hoa Jikalau dia terkena racun Masakan Liku Anhu tidak mencari daya untuk menyembuhkan Sudah lama ku dengar ilmu ketabiban Liku Anhu amat tinggi Orang yang keluar masuk di Yang Cui San Ceng Kebanyakan adalah para Ciam Pua Cui San Hek justru seorang ahli dalam memunahkan racun Memangnya orang sebanyak itu tidak mampu menawarkan racun dalam badannya Begitu tega melihat dia tersiksa demikian rupa Coh Liu yang menghela nafas Dia tidak banyak bicara lagi Dari dalam rumah masih terus kedengaran suara rintihan Liu Bubi dengan lemah lembut dan penuh kesabaran Li Giok Han membujuk dan menghibur Terdengar pula suara kerenyut-kerenyut dari papan ranjang yang bergerak-gerak Dari suara ini dapatlah dirasakan bahwa kesakitan Liu Bubi tak menjadi reda sebaliknya Semakin jadi dan saking tak tahan dia meronta-ronta Sedang Li Giok Han sekuat tenaga menahan dan mengekang dirinya Kenapa tidak kau masuk menengoknya Bukan mustahil kau dapat tolong menawarkan racunnya itu Liu Bubi adalah perempuan yang berwatak keras dan punya pambek Jelas dia takkan senang orang lain melihat keadaannya yang runyam Ada omongan apa Biarlah tunggu sampai besok pagi dibicarakan pula Sekonyong-konyong bersekor burung yang bermalam di pucuk pohon di pekarangan terkejut dan terbang Dari ujung metu Chow Liu Hiang dapat melihat di antara selah-selah dedaunan pohon di atas sana ada bintik sinar perak berkelebat Tepat pada saat itu juga serumpun hujan perak tau-tau memerondong ke bawah dari celah-celah rumpun dedaunan di pucuk pohon Sasarannya langsung Chow Liu Hiang Betapa cepat daya luncurannya Sungguh sukar dilukiskan dengan kata-kata Jikalau burung di pucuk pohon tidak terkejut terbang Kali ini Chow Liu Hiang pasti mampus di bawah berondongan hujan bintik-bintik perak ini Karena begitu dia mendengar samberan angin, untuk berkelit pun sudah terlambat Pada saat-saat yang gawat itulah, sekali jotos dia bikin Oh Ti Hoa roboh terjengkang Berbareng dia menubruk pengkurap ke atas badan Oh Ti Hoa Maka terdengar suara tengting yang ramai, seperti hujan lebat mengetuk genteng Puluhan bintik perak itu seluruhnya sudah memaku amblas ke dalam tanah tempat di mana tadi dirinya berdiri Di susul bayangan orang tiba-tiba melambung tinggi ke tengah udara dari gerombolan bayang-bayang tohon yang gelap Bersalto sekaligus terus membelok turun, melesat keluar pagar tembok yang gelap bulita Belum lagi Oh Ti Hoa menyadari apa yang telah terjadi, bayangan coh Liuzi yang sudah melesat keluar pagar tembok pula, melihat bintik-bintik perak yang tersebar di sekitar kakinya Mendadak Oh Ti Hoa seperti teringat sesuatu, seketika berubah air mukanya, teriaknya, ulat busuk Hati-hati kau, ini seperti ban hai li bating atau hujan paku galak Di tengah gemah suaranya, badannya pun sudah ikut mengudak ke sana Di tengah malam nan kelam, kabut tipis memenuhi jagat Bayangan coh liuhi yang samar-samar masih kelihatan di depan sana Sementara bayangan hitam di sebelah depan lagi sudah tidak kelihatan Kabut semula masih tipis dan tawar, namun sekejap mati sudah berubah begitu tebal seperti asap putih bergulung-belung Lambat laun bayangan coh liuhi yang sudah tidak kelihatan lagi Di kejauhan sana sebetulnya terlihat sinar api yang kelap-kelip, namun sinar lampu itu pun sudah lenyap tertelan kabut yang tebal ini Terasa hampir gila Oh Ti Hoa dibuatnya saking gelisah dan bingung, namun dia tak berani bersuara dan berisik Karena di dalam keadaan seperti ini, dia bersuara kemungkinan dirinya menjadi sasaran empuk untuk sambitan senjata rahasia Oh Ti Hoa insaf pada saat seperti ini ada senjata rahasia menyerang dirinya, jelas dia takkan bisa meluputkan diri Tak urung dia pun gelisah dan gugup bagi keselamatan coh liuhi yang Karena keadaan coh liuhi yang terang lebih berbahaya dari dirinya Beberapa langkah lagi, tiba-tiba dilihatnya di atas tanah di samping sana ada sinar putih berkelebat Waktu diadekati dan menjemputnya, ternyata itulah sebuah kotak gepeng yang terbuat dari perak Kotak gepeng dari perak ini, panjang 7 dim, tebal 3 dim, buatannya amat halus dan baik sekali Pada samping kotak ini berderet 3 baris lubang kecil sebesar jarum, setiap barisnya ada 9 lubang Bagian atas dari kotak ini ada diukir dengan lukisan kembang yang lembut Setelah diamat-amati dengan seksama baru terlihat di tengah lukisan kembang ini terdapat 2 baris tulisan huruf-huruf yang liku-liku Sekian lamanya Oh Ti Hoa mengamat-amatinya, namun dia tidak tahu tulisan apakah itu Tak tahan dia menarik napas panjang, mulut pun menggumam, agaknya kelak aku harus lebih banyak latihan gingkang Tapi juga harus belajar membaca mengenal tulisan, baru saja dia hendak berangkat lebih lanjut Sekonyong-konyong terasa deru angin kencang menerpa datang dari samping Sebuah telapak tangan menebas ke bawah ketiaknya, sementara tangan yang lain berusaha merebut kotak perak di tangannya Diam-diam Oh Ti Hoa mencaci, keparat, aku memang sedang kebingungan mencari kau Kau malah mengantar jiwa sendiri, di tengah berkelebatannya pikiran ini Tangannya tiba-tiba sudah balas menjotos dan kaki pun melayang menendang kaki orang Sukar dilukiskan betapa lihai dan hangatnya jotosan dan tendangan kakinya ini Memang gampang dikatakan, namun prakteknya justru amat sukar Karena orang itu menubruk datang dari samping kiri Berarti dia harus memutar badan menggeser langkah baru bisa mengegos diri dari rangsangan lawan Sekaligus baru bisa balas menyerang Dari sini dapatlah dibuktikan meski Oh Ti Hoa terlalu banyak menenggak air kata-kata Tapi gerak-gerik badan dan pinggangnya masih cukup lincah dan cekatan Setangkas ular sakti Siapanya na gerak-gerik si penyerang justru lebih lincah, lebih gesit Sekali berkelebat dengan enteng tau-tau orang sudah berada di belakangnya Baru sekarang Oh Ti Hoa betul-betul kaget Baru saja dia putar badan Penyerang itu sudah bersuara dengan nada berat tertahan Si Oh Oh, kau mendadak Oh Ti Hoa menghela nafas lega Katanya tertawa kecut Kenapa sekarang kau pun meniru aku Tanpa memberi peringatan kau Lantas menyerang saja kulihat sinar perak yang kau pegang ini Sudah kusangka kau adalah si pembokong dengan alat senjata rahasianya Siapa menduga bahwa benda ini bakal terjatuh ke tanganmu Oh Ti Hoa mengedip-ngedip mata Katanya, masakah kau sendiri pun tidak menduga? Dengan dua kali pukul dan tiga kali tendang ku bikin keparat itu ngacir mencawat ekor Sudah tentu benda ini dengan gampang ku dapatkan Cohliuhi yang melengak Apa benar tanyanya sangsi? Tidak benar Cohliuhi yang tertawa geli Sebetulnya aku pun menduga bagaimana juga pasti tak akan berhasil mengudaknya Aku tak berhasil membekuknya Masih boleh diterima dengan alat si maling romantis yang ginkangnya nomor satu di seluruh dunia Kenapa setengah harian tidak berhasil menyandak si pembokong itu Malah kehilangan orangnya jikalau kabut tak sekebal ini Mungkin aku bisa membekuknya Tapi ginkang orang itu memang tidak lemah Waktu aku mengudak keluar pagar tembok orang itu sudah empat lima tombak jauhnya Di dalam waktu sekejap itu Dia sudah dapat terbang ke empat lima tombak Kalau demikian bukankah ginkangnya lebih tinggi dari Ligio? Hem suami istri mungkin setingkat lebih tinggi Dibanding aku tak tertahan Cohliuhi yang tertawa pula Katanya menahan geli Kalau kau rada mengurangi minum arak Mungkin ginkangnya tidak unggul dari kau Tapi sekarang, sekarang kenapa Oh Ti Hoa menarik muka Memangnya sekarang aku tidak lebih unggul dari Giyok Hem suami istri tanpa menunggu jawaban Cohliuhi yang Dia sudah tertawa pula Tak perlu kau jawab pertanyaanku ini Supaya hatiku tidak sedih Sebetulnya ginkangmu kira-kira Sebanding dengan Ligio Hem suami istri Setitik merah dan Lam Kiong Win Boleh terbilang ilmu tingkat tinggi Tapi ginkang orang ini kira-kira setara dengan Bu Hoa Saat ini kalau bukan dengan metu kepalaku sendiri Aku melihat enggorokan Bu Hoa terhujam panah Mungkin aku bakal mengira pembokong tadi adalah Bu Hoa yang hidup kembali Kalau demikian, tokoh-tokoh Kang O sekarang yang memiliki ginkang setingkat itu tidak banyak lagi Benar tidak ya? Memang tidak banyak Kenapakah selalu kebentur dengan musuh-musuh yang begini tangguh Cohliuhi yang menepukur setian lamanya Akhirnya dia balas bertanya Benda di tanganmu itu kau dapatkan dari mana ku temukan di tengah jalan Di atasnya ada ukiran huruf Coba kau lihat bisa tidak kau bakal Cohliuhi yang terima kotak perak itu Setelah meneliti sebentar Kontan berubah rona mukanya Inilah tulisan kuno Oh Ti Hoa jadi uring-uringan Benda ini terang jahat dan peranti membunuh orang Kenapa harus diukir dengan huruf-huruf yang tak bisa dibaca Boleh dikata mirip benar bahwa ia itu terang adalah lontep pelacur Justru dia mengenakan tujuh-delapan celana ini bukan disengaja hendak mempermainkan orang Soalnya alat senjata rahasia ini merupakan benda keramat peninggalan orang dahulu Malah dibuat oleh seorang tanpa daksa yang sedikit pun tidak pandai main silat Benar, aku pun pernah dengar asal-usul mengenai Bauli Hoa Ting ini Tapi huruf apa terukir di atasnya itu huruf-huruf yang terukir ini berbunyi Keluar pasti melihat darah Kembali kosong pertanda celaka Kecepatan di antara kesibukan Seng Raja di antara senjata rahasia kaum sastrawan memang pandai omong besar Agaknya ucapan ini memang tidak salah ujaroh Ti Hoa tertawa geli Kukira bukan sengaja hendak omong besar Hanya untuk menakuti orang belaka Kata Cohliuh yang menghela nafas Betapa halus dan pintar buatan alat senjata rahasia ini Daya pegasnya yang luncur amat kuat dan kencang Memang tidak malu disebut sebagai raja di antara senjata rahasia Berbagai alat senjata yang ada pada bulim zaman sekarang Bila dibanding dengan alat senjata rahasia ini Kecepatannya sudah terang Terpaut dua bagian Sebaliknya senjata rahasia umumnya digunakan untuk melukai orang dan mencapai kemenangan terakhir Meski hanya terpaut setengah dim saja Bedanya sudah terlalu jauh Apakah alat ini jauh lebih kuat dari bumbung jarum buatan Cio Koan Im itu Jarum sambitan dari bumbung jarum buatan Cio Koan Im itu memang sudah cukup keras Tapi kau masih sempat berkelit setelah orang menyambitkan kepadamu Sebaliknya bila Bauli Hoa Ting sudah disambitkan Aku berani bertaruh tiada seorang tokoh lihai dalam dunia ini yang mampu menyelamatkan diri Tapi kau tadi toh mampu meluputkan diri itulah nasib baikku Karena sebelum paku-paku di dalam alat ini disambitkan Aku telah terkejut dan waspada Walau demikian jikalau jarak sambitan orang itu beberapa kaki lebih hebat lagi Aku tetap takkan terhindar dari malapetaka Kalau demikian bukankah alat senjata rahasia ini teramat tinggi nilainya di dalam pandangan kaum persilatan Alat ini memang barang mestika yang tak ternilai harganya Kalau demikian, kenapa orang itu membuang begitu saja di tanah? Jikalau dia memiliki kepandayan setinggi itu Masakan kotak sekecil dan senteng ini tak mampu memeganginya ya Kejadian ini memang rada ganjil Sinar pelita di kamar Lim Bubi sudah padam Kedua suami istri itu agaknya sudah tidur lelap Secara diam-diam Choh Liu Hiang dan Oh Ti Hoa kembali ke kamarnya Pelita di dalam kamar mereka masih menyala Cuma sumbunya sudah hampir terbakar habis Lekas Oh Ti Hoa memuntir putaran sehingga sumbunya keluar lebih besar Kamar menjadi lebih terang pula Katanya, sia-sia kami bekerja setengah malaman Bayangan orang pun tak dilihat jelas Kalau tidak segera menenggak arak Aku sudah hampir gila dibuatnya Di atas meja terdapat sebuah poci teh dan sebuah poci arak Oh Ti Hoa merasa cangkir arak terlalu kecil Sembari mengoceh dia menuang penuh cawan tehnya dengan arak Choh Liu Hiang geleng-geleng kepala Katanya, terlambat minum arak toh kan tidak bakal mampus Marilah kita keluar dulu lihat bau Hai Li Hoa Ting itu Apakah masih berada di tempatnya semula Sebelah tangan menjunjung pelita tangan yang lain menarik Oh Ti Hoa mereka melangkah keluar Di dalam rumah ada seekor tabuhan yang sedang terbang Melingkar mengikuti sinar pelita yang bergerak Akan tetapi dikala tabuhan ini terbang lewat di atas cawan yang berisi penuh arak itu Tiba-tiba jatuh dan kecemplung ke dalam cawan arak itu Apakah tabuhan itu mabuk juga oleh bau arak sehingga tak bisa terbang lagi? Tapi bau arak masakan ada yang begitu keras? Jikalau Choh Liu Hiang belum melangkah keluar Tentu dia akan melihat serangga kecil Seperti tabuhan begitu terjatuh ke dalam cawan arak itu Arak dalam cawan itu mengeluarkan suara ces Di susul asap hijau yang tipis mengepul keluar Ternyata tabuhan yang kecemplung ke dalam arak itu sudah lenyap tanpa bekas Di dalam waktu sesingkat itu Tabuhan itu sudah lumer dan mencair terbaur di dalam arak menjadi bui-bubi putih Kejap lain bui-buih kecil itu pun sudah pecah dan hilang Secawan arak tetap secawan arak Malah kelihatannya begitu bening dan enak rasanya Sedikit pun tidak menunjukkan sedikit pun kotoran apa saja Jikalau semacam arak ini diminum masuk ke perut Oh Tihoa Maka isi perut Oh Tihoa tanggung bakal meledak dan membusuk ahancur Tanpa meninggalkan bekas XXX kota Kaihong jarang turun hujan Maka tanah di pekarangan amat kering dan keras Hampir sekeras batu Umpama di keduk menggunakan linggis Orang pun akan bekerja memeras keringat Setengah harian orang baru bisa membenamkan sebatang paku Dengan pukulan palu besar Tapi di bawah penerangan pelita di tangan Choh Liu Hiang Didapatinya ke-27 batang bau Lihatlah tempat di mana senjata rahasia ini disambitkan Berapa jauh menurut pikiranmu kira-kira ada 4-5 tombak Sahut Oh Tihoa menerawang sebentar Jadi liho aling atau paku dari kembang ini disambitkan dari jarak 4-5 tombak Namun masih bisa menancap amblas ke dalam tanah Berapa kuat dan deras daya luncuran senjata rahasia ini Dapatlah kau bayangkan sendiri ingin aku membongkar kotak gepeng ini Untuk melihat keadaan dalamnya Seolah-olah kotak ini bisa membidikan ke-27 batang jarum itu Seperti orang menarik busur panah saja Mulutnya berbicara Lekas dia berjongkok Dengan sebuah pisau kecil Satu persatu di akorek ke-27 liho aling itu Namanya saja paku Bahwasannya tidak ubahnya seperti jarum sulaman Cuma pangkalnya saja yang rada membesar Tapi kalau ditekan di atas telapak tangannya Rasa enteng bisa terbang dihembus angin kencang Mencelos hak Tihoa Katanya paku sekecil dan enteng ini Dapat juga menancap amblas ke dalam tanah sekeras ini Jikalau kau tidak menyaksikan dengan macu kepala sendiri Betapapun aku tidak mau percaya Karena kecepatannya luar biasa Maka kekuatannya besar luar biasa pula Paku sekecil ini menghantam tanah amblas seluruhnya Jikalau sampai mengenai badan manusia Masakah jiwanya dapat diselamatkan Aku pasti akan memasukkannya kembali ke dalam kotak itu Ingin aku menjajal betapa kecepatannya sambutannya Lalu kerjanya dipercepat Sebentar saja dia sudah selesai mengorek keluar ke-27 batang jarum itu Ujung paku ini begitu runcing dan tajam Kau harus hati-hati Tidak apa-apa aku tahu Buah Hai Li Hoa Ting selamanya tidak pernah dilumuri racun Karena tanpa dilumuri racun Kekuatan paku sekecil ini cukup berkelebihan untuk menamatkan jiwa orang Mereka kembali ke dalam rumah Oh Ti Hoa Tuang seluruh paku-paku itu di atas meja Lalu diangkatnya cawan arak sambil tertawa Katanya, sekarang aku boleh minum bukan? Apakah kau pun ingin minum secawan coh liuhi yang tertawa-tawa? Sahutnya, aku minum teh saja Pelita diletakkan Lalu menyambar cawan tehnya Selamat menikmati